selamat malam teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini temanya tetap mikrotik mikrotik RB750 ini tidak rusak ini nyala normal coba kita coba ini nyala normal ini RB750 seri lama rencananya ini akan saya modif di port 1 di port 2 3,4,5 ini menjadi PoE out gitu karena yang di port 1 ini dari mikrotik sendiri RB750 seri ini sudah dijadikan PoE input tapi bukan PoE output langsung saja mungkin teman-teman yang mau mencoba atau memodif RB750 nya bisa di perhatikan cara saya ini kan mudah gak gampang sih cepat disini teman-teman bisa lihat ada 3 nah ini nah ini di 1 2 3 4 ini merupakan jalur positif dari pot 2 3 4 5 ini disini ada yang langsung saja kita kasih kita gabungkan aja ini 4 pin ini dengan apa ya 4 pin ini dengan kabel kita gabungkan disini kita kasih timah dulu dan langsung saja coba kita panjangan potong dulu seperti ini bisa teman-teman perhatikan jalur ini kita gabungkan aja semuanya dengan kabel dan langsung kabel ini kabel yang ini langsung kita gabungkan ke pin ini di pin input adapter atau bisa lewat belakang dari sini ya dari sini kan jalurnya lebih mudahnya gimana aja kalau teman-teman kalau saya coba langsung kesini aja kita potong lagi oke bentar kasih flip biar gampang udah nah ini udah selesai untuk membuat jalur POE input maupun outputnya langsung saja coba bisa kita tes dengan gimana oh ya bentar oke langsung saja kita coba masukkan nah di pin di LAN nomor 2 ini sudah bisa jadi POE out maupun input ini pun udah bisa disini pun sudah bisa disini pun sudah bisa dan di pin 1 juga bisa karena emang standarnya ini udah emang udah dari sananya udah bagi POE input tetapi misalnya kita masukkan sini dari adapter kita masukkan ini tidak bisa untuk pin 1 nya sebagai POE outputnya tapi di pin 2 bisa di lan 2 di lan pun bisa di lan 4 bisa di lan 5 pun bisa tapi di lan 1 tidak bisa terus misalnya kita ingin menjadikan lan 1 ini sebagai POE outputnya teman-teman cukup melepas dioda ini mana gak nampaknya melepas dioda ini dan menjempernya langsung gitu nampak ya nah ini dioda ini kita lepas terus kita langsung kita jemper ataupun teman-teman bisa menjemper ini dengan jalur ini tadi di posisi sini dengan jalur ini oke langsung saja coba saya jemper teman-teman ini sudah saya jemper jalur ini tidak melewati dioda lagi langsung saja kita tes apakah di lan 1 ini sudah bisa sebagai POE outputnya oke teman-teman proses modifnya sudah selesai modif rb750 nya sudah selesai untuk jadikan POE output di masing-masing lannya jadi mungkin kalau teman-teman mau mempraktekannya di rb750 teman-teman sudah selesai gampang dan kelebihannya dengan cara seperti ini kita menghemat adaptor cukup 1 adaptor dengan ampere yang besar kita tidak perlu adaptor tambahan lagi untuk masing-masing access point yang terkoneksi di port lan 1-5 rb750 ini dengan catatan alat yang terkoneksi jadi di port lan ini harus sesuai maksudnya tegangannya itu kebutuhan tegangannya itu harus sesuai dengan tegangan input dari sini misalnya disini 24V outputnya 24V 2-5 berikutnya terkoneksi